Sementara itu, Pemirsa merayakan hari ulang tahun ke-22 tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Partai Amanat Nasional atau PAN tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara perayaan diselenggarakan di Aula Kantor PAN Banyumas dan berjalan dengan lancar. Merayakan hari ulang tahun yang ke-22 pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Partai Amanat Nasional atau PAN tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara perayaan diselenggarakan di Aula Kantor PAN Banyumas dan berjalan dengan lancar. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Banyumas Arief Harijianto berpesan pada anggota Dewan yang sebagai wakil rakyat dari PAN agar betul-betul menjadi pengemban amanat apalagi saat ini dalam situasi yang memprihatinkan. Sesuai dengan nama PAN yang mengandung makna pengemban amanat rakyat, Ada pun kondisi PAN saat ini sedang mengalami penurunan. Dari periode ke periode, wakil rakyat yang maju dari PAN semakin berkurang. Tidak hanya di Banyumas, saat pemilihan umum kemarin juga berkurang. Di Banyumas dari awalnya ada 5, lalu 4, dan sekarang hanya 3 orang saja. Sebagai upaya mengoptimalkan kembali potensi PAN, pihaknya melakukan intropeksi apa yang menjadi penyebabnya. Ada pun langkah yang ditempuh yaitu melalui wakil rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat. Hadir dalam acara ini, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Ketua DPD PAN Banyumas, Kader Partai Amanat Nasional Banyumas, dan tamu undangan lainnya. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 23 Agustus 2020, adalah ulang tahun PAN yang ke-23. Arapan saya PAN ke-23 akan lebih maju, dan saya yakin itu kita hari ini sudah bisa mengumpulkan semua kader, kader yang senior maupun kader para yukur. Insya Allah untuk berada berikutnya, kita sudah siap bertarung, membangun Banyumas. Dari Banyumas, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.